selamat menikmati 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 sehingga Allah SWT tegaskan dalam ayat ini yang mulia walakinna allaha habba ilaykumul iman wa zayyanahum fi kulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaikahum al rashidun arah-ara yang lurus diatas syurah talam ustaqim diatas agama Allah SWT diatas nilai-nilai keimanan yang benar. Orang-orang yang mereka itu Allah hiasiatinya dengan iman. Allah jadikan iman itu kecintaan dalam hatinya. Sehingga dia merasakan lezatnya dan senangnya dan menikmatinya segala hal yang berkaitan dengan tuntutan iman. Sebaliknya, dia akan membenci kekafiran, membenci kefalsikan, membenci kemaksiatan. Sehingga apabila umat ini terjerumus dalam perbuatan maksiat dan gampang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan tersebut, maka sungguh ini adalah dampak da'ful iman, lemahnya iman, sehingga dia malas beribadah atau bahkan meninggalkan aku wajipan-kewajipan lalu dia terjun melakukan berbagai macam kemaksiatan yang pertama, da'ful iman. Lemahnya iman. Dan apabila bangsa ini, para pemirsa yang rahmat Allah tidak dididek umatnya dengan keimanan, sehingga hatinya mengagungkan Allah hatinya tertanam kehidupan tentang yawmul akhir, maka jangan bermimpi menjadi bangsa yang baik, yang beradab, yang bermoral, yang berakhlak, yang adalah mereka pemburu syahwat. Yang kedua, kebodohan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Benarkah kata Imam Ibn Al-Qayyim al-Jawziya rahmat Allah ta'ala, beliau mengatakan, falaroibba'an, falaroibba'an naljahla aslu kulli fasadin wa kullu dhararin yalhaqul abdu fi duniyahu wa ukrahu fa'wanatijah. Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu merupakan sumber segala kerusakan. Tidak ada malapetaka yang dijumpai hamba di dunianya maupun di akhiratnya. Kecuali adalah hasil kebodohan mereka. Bodoh dalam perkara dunia dan ceroboh dalam perkara dunia. Semuanya kita mengetahui dampaknya adalah buruk. Apalagi bodoh terhadap perkara agama, perkara akhirat. Bukankah tidak muncul kesyirikan dan kekafiran kecuali semuanya buah daripada kebodohan? Bukankah tidak muncul bedah, kemaksiatan, penyimpangan agama kecuali buah daripada kebodohan? Maka Nabiullah Musa ketika mengomentari kaumnya yang meminta perbuatan yang apabila dituruti terjatuh dalam syirkun akbar. Apa kata Bani Israel Ya Musa Iji'allana ilahan kamalahum aliatun qala innakum qawmun tajihalun Ya Musa buatkan untuk kita ini ilah sebagaimana mereka memiliki para ilah Maka kata Nabiullah Musa qala innakum qawmun tajihalun kalian memang kaum yang bodoh kaum yang bodoh bodoh tentang Allah bodoh tentang agama Allah sehingga meminta sesuatu yang hampir menjadikan mereka dimurkai oleh Allah subhanahu ta'ala qawmunya Nabiullah lul yang terkenal dengan buruknya akhlak yang mereka lakukan Maka perkata Nabiullah lul walakinnakum qawmun tajihalun kata akan tapi kalian kaum yang bodoh bodoh tentang Allah subhanahu ta'ala dan bodoh tentang agama Allah bodoh tentang kehidupan ba'dal mamad Allah katakan wanita-wanita yang mereka berias dengan pria yang senonoh yang tidak mencocoki dengan syariat agama Allah mereka tabarru jel tabarru jal jel liyatil ula mereka berias dengan hiasan jahiliah orang-orang terdahulu dan semua kerusakan kerusakan yang muncul ini dan kesesatan kesesatan yang terjadi semisal kesesatan khawarid generasi awal yang mereka menyimpang dari sunnah apa kata Nabi mereka ini adalah kaum sufaha ul ahlam kaum yang bodoh yang tidak bersama mereka para ulema yang alim tentang agama Allah sehingga kebodohan mengantarkan umat ini tenggelam dalam berbagai macam kerusakan dan penyimpangan yang ketiga adalah al-maghrur orang-orang yang mereka mahrur orang-orang yang mereka tertipu tertipu dengan apa tertipu dengan ampunan Allah tertipu dengan pemaafan Allah tertipu dengan fada'ilul a'mal tertipu dengan hal-hal yang semisal dengan itu apa maksudnya tertipu mereka berharap ampunan Allah mereka berharap pemaafan Allah bersama itu mereka tenggelam dalam perbuatan kemaksiatan dan kedurakaan dengan harapan pasti nanti Allah memaafkan pasti nanti Allah mengampunkan karena Allah telah sayang kepada para hambanya para pemirsa rahmat Allah tidak salah seorang hamba mengharapkan ampunan Allah mengharapkan pemaafan Allah akan tetapi harapan ini adalah bagi orang yang mereka menempuh jalannya tidak dikatakan rojak kata imam ibnu Qayyim kecuali mereka ini mencintai yang dia harapkan dia khawatir kalau dia kehilangan apa yang diharapkan dan dia menempuh jalannya untuk dia mendapatkan harapan dia kalau dia betul-betul mengharapkan ampunan Allah maka dia mencintai ampunan Allah tersebut dia takut kalau dia tidak mendapatkan ampunan Allah dan dia akan meniti jalan yang mendatangkan ampunan Allah itu orang yang mereka berharap ada pun orang yang mereka berharap akan tapi tidak menempuh jalannya bahkan dia menempuh jalan yang bertentangan dengan apa yang dia harapkan seorang dia berharap menjadi seorang ulama tapi tiap hari dia tidur malas baca pun tidak ada kemauan bagaimana dia akan menjadi seorang ulama orang seperti ini mahrur sebagaimana orang mereka mengharapkan ampunan Allah mengerapkan pemaafan Allah para pembina sang rahmat Allah maka ini banyak menjermuskan manusia ke dalam perbuatan perbuatan maksiat sehingga dengan gampangnya syaitan menipu mereka Allah nanti sudah lah habis ini anda baca istighfar anda bertobat anda meminta maaf kepada Allah sehingga mereka syaitan betul-betul membuat manusia memandang dosanya itu sangat ringan dan ini merupakan kebodohan maka Ibn Mas'ud bagaimana menggambarkan orang yang hatinya ada iman yang tidak tertipu dengan Allah bahkan mereka mengagumkan Allah Nabi Mas'ud mengatakan sungguh kalian akan beramal yang amal kalian yang dosa kalian kalian anggap lebih ringan dibandingkan dengan rambut yang orang mu'min menganggap dosanya itu seakan-akan dia akan ini kecukrukan ini gunung innal mu'mina yaradhunu bahu sungguhnya seorang mu'min itu melihat dosanya seorang mu'min dia melihat dosanya itu seperti dia duduk di bawah gunung khawatir dia akan tertimpa keruntuhan gunung tersebut dan seorang yang fajir dia memadang dosanya seakan-akan lalat yang segedar dia hinggap di hidungnya gunung dia mengatakan demikian gampang menghilangkannya tertipu orang yang seperti ini yang keempat kasratul fitan banyaknya fitnah-fitnah fitnah tushahwa dan fitnah tushubhat para pemirsa sungguh tawaran syahwat yang menggugah syahwat ada di media media cetak media elektronik internet segala macam sungguh sangat dahsyat kehidupan digiring untuk mereka betul-betul melampiaskan kemaksiatannya sehingga begitu sangat merebak perbuatan-perbuatan maksiat dengan segala jenisnya semua tayangan-tayangan yang ada rata-rata bisa dibilang 90% tayangan-tayangan yang tayangkan oleh media-media elektronik khususnya adalah channel-channel televisi yang ada rata-rata adalah menurunkan iman merusak agama mengantarkan mereka untuk menjadi orang yang musyrik yang kafir yang ahli maksiat yang menyimpang kemudian belum lagi datangnya para insyubhad omongan-omongan yang membuat orang ragu bahkan datang dari orang yang mereka dibilang guru ustad kiai yang memberikan dalil kepada ahli maksiat untuk semakin tenggelam dalam kemaksiatan mereka sehingga mereka semakin nyaman dalam bermaksiat bahkan dibela ini syubhad ini fitnah yang sangat luar biasa dan yang kelima adalah kawan-kawan yang buruk as-sahib sahib kawan sahabat itu adalah penggiring kalau enggak menggiringkan neraka menggiring ke surga berapa banyak dampak dari kawan yang buruk sehingga menenggelamkan seorang yang tadinya salih ke dalam narkoba ke dalam miras ke dalam pergaulan bebas ke dalam persinaan sungguh ini dampak yang sangat luar biasa para pemirsa yang ramah semoga Allah menjaga kita semuanya dan menjauhkan dari sebab-sebab kita terseret dalam perbuatan perbuatan nista dan sungguh kita berharap kepada Allah yang tidak pernah kita berhenti mengharapkannya dan hanya kepada Allah kita mengadu dan hanya Allah yang mampu mewujudkan semua harapan kita semoga manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati